Tiga persoalan di dalam dunia pertanyaan kita, satu kelakaran lirik, kedua kelakaran cukup, ketiga susahnya air dari pertanyaan. Sederalun Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Nur Zahri, Rabu Siang menerima kunjungan koalisi NGO HAM yang melaporkan dugaan kriminalisasi seorang kepala desa di desa Menasah Raya Aceh Utara yang kini ditahan di Polda Aceh. Penangkapan Kepala Desa itu adalah tindak lanjut dari laporan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang menyatakan adanya penyalahgunaan bibit padi EF8 di desa tersebut. Padahal menurut Nur Zahri, bibit padi tersebut dibagikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada tahun 2017 lalu dalam rangka mendukung program Aceh Tro. Kejadiannya adalah pada tahun 2017 Pai Wadi Yusuf laku Gubernur Aceh itu membagikan bibit padi berjenis INV8 secara simbolis kepada masyarakat petani di desa Menasah Raya dan tempatan kesam Hakeh Utara. Setelah dibagikan oleh Pai Wadi Yusuf Mungkin Pai Wadi Yusuf ini dalam rangka mendukung salah satu visi beliau lah Aceh Tro. Awalnya diharapkan ketika panen Raya itu akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Tetapi ternyata pada waktu panen Raya Pai Wadi Yusuf laku desa dari dan saatnya tetapi dihadiri oleh Kepala Binas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Masyarakat dan juga perangkat desa yang ada di Menasah Raya mengumpangkan hasil panen dari padi kebis INV8 ini dengan cara menangkap menjadi bibit lanjutan. Kemudian dalam perjalanannya pada tahun 2018 bibit ini sudah menjadi terima donal di kawasan Aceh Utara. Bahkan desa Menasah Raya sendiri dengan inovasi mereka menangkap bahkan bibit IF8 ini mereka mendapatkan penghargaan dari Menteri Desa selaku desa terbaik ke dua level nasional. Binas Pertanian dan Perkebunan Aceh dilaporkan kepada pihak Polisi Daerah Aceh, Pol Aceh, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Binas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pol Aceh, dan Perkebunan Aceh, dan Perkebunan Aceh, dan Perkebunan Aceh, dan Perkebunan Aceh. Kepala Binas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dengan status pesangka melakukan tindak pidana mengedarkan dunia tanpa seberikan. Alasan ketidakadiran mereka karena ada yang sebutkan, tapi ketika saya konfirmasi dengan kasus tersebut, Dr. Kanan mengatakan bahwa kejadian ini karena ada perintah dari Menteri Pertanian dengan alasan bahwa Binas Pertanian dan Aceh merupakan bagian juga dari Kementerian, walau saya terangkan ini adalah institusi yang terpisah jadi atas dasar desakan Menteri Kepala Binas Pertanian dan Aceh melakukan pelaporan demi Kepala Ketika saya tanya apakah tindakan pelaporan ini juga segini bunuh Dr. Kanan mengatakan juga ini segini PLT NOPAP Nah, dalam perbicaraan itu saya akan tegaskan yang pertama kenapa Menteri tidak melakukan sendiri kasus ini yang kedua kenapa Pemerintah Aceh tiba-tiba tanpa melakukan pendampingan apapun tanpa melakukan upaya apapun terhadap keberhasilan salah satu desa kita yang dianggung sebagai desa terbaik di Menteri Nasional tiba-tiba melakukan proses hukum ke pihak populisian daerah Nah, dari mana seperti itu tetapi Gubernur Aceh yang membagikan selalu selesai Pemerintah Aceh bertanggung jawab bukan malah ketika dipiknya sudah tersebar sudah berbeda masyarakat orang yang dia bagi secara simbolis mungkin dikriminalkan dari Banda Aceh Muhammad Ansar Serambi on TV selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.